Intro 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 Kenal lagi wen gara-gara jadi model Gua sih bukan masalah terkenal Gua udah ngebayangin itu duit kalo emang udah dapet Lu mah pasti dapet lah Bangsa gope mah Iya gua juga ngarepinnya begitu Ga usah minjem gua kasih Emang lu balikin semua itu duit? Ya iyalah Masa lu ga ada sisa-sisa ini kantong Ini orang bener-bener ya Itu uangmu kak diminta balik sama si Gani Lu bisa-bisanya nanyain ada sisa apa kagak Ya nanya Gua nilep dong Nanya doang Lu butuh berapa sih ngomong sama gua Engga kali aja sisa lebaran masih ada Berapa? Dia berapa? Gope eh gope Timbang gope doang Ntar gua transfer Ih bener deh Ntar gua transfer ke emak gua Lu minta mama gua ya Lu berantem sama mama emak tuh Cuma gitu Iya lama Langsung kita tangkap Kerjaan timses Kerjaan timses Ini sesuai dengan sendiri dari Gani Kalo dia adalah agency yang menipu Yes Kalian bertiga langsung nangkap Betul kita ngap Mungkin ga ada VT-nya biasa ada VT Ga usah Ga usah Kita nangkapnya ga pake senjata Cukup dengan hap lalu ditangkap Iya Bicak kalian Apa kuncinya kalo dia melakukan itu bisa aja fitnah Tunggu 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 biar saya jelasin Ini kenapa Tunggu saya mau nanya Kenapa saya dibawa ke kantor polisi? Iya Kamu jadi bintang tamuan Hei Ya itu dia bener Tapi Hesti Tolong ambilin kursi biar dia duduk Ada pelaporan kasus penipuan yang anda lakukan Betul Menipu seorang model Katanya ada proyek bernilai ratusan juta Untuk perekrutan iklan masker wajah yang melibatkan teman saya Ini tuh melibatkan saya Saya ga terima Kenapa tuh? Wendy kamu ada disini Loh Kamu Cik baju Ini baju desainer Lu disana Kamu Lu kan model Ini agency kyknya Lu kenapa ada di kantor polisi Kalian pernah juga menggunakan jasa Wendy Apa yang berubah sama kamu? Ga ada yang berubah cuma rambut aku doang Kenapa rambut kamu pelontosin? Hahaha Botak Udah ga nunggu lah Rontok Ya nambah Nambah usia aja Butuh replacement aja Udah ngaku aja lah Pak Wendy Siapa lu? Kayaknya deket banget Tuh Ya agency Jelasin Jelasin sekarang Sering banget kerjasama bareng sama gue Aku ya Saya mau klarifikasi ya Bapak yang terhormat Saya ini yang punya talent management Jadi ini talentnya Kamu itu model Betul Kamu menghubungi Gani Gani bilang katanya Udah deal Aku sebagai modelnya Apa-apaan ini Apa-apaan ini Apa-apaan Apa-apaan ya Bapak Apa-apaan Apa-apaan Sekarang mending kita tanya Gani Jadi Gani Jadi Gani Tapi katanya Kata Gani Kamu justru yang memperalat Gani Sehingga uangnya hilang Tidak ada perjanjian lagi Hati-hati loh Jangan percaya sama cewek ini Soalnya kan dia emang jago acting Emang iya Iya Aktris Iya dulunya Sampai sekarang itu Oh nggak bisa Nggak bisa Saya boleh klarifikasi Ya ibu Jadi begini Saya lagi hiking Ini saya lagi pakai baju Buat hiking Lagi dari gunung Signal saya nggak ada Ah bohong Saya kemarin ke gunung sari ada Bukan Bukan gunung Bukan gunungnya Ya betul Gunung Putri ada Iya Tapi ini kan gunung bener nah Jadi kan Di gunung kan nggak ada signal Jadi saya serahin ke asisten manajer saya Yang ngurus kerjaannya Bisa aja Ada melakukan penipuan Kau di batalin Nggak ada yang batalin Harusnya kamu dateng ke lokasi syuting Tapi itu salah ibu Cancel Jadi memang saya terima DP 50 juta nominalnya Wah bagi-bagi tuh enak tuh Tapi itu Sebenernya kontrak kerja Wendy Tapi Pak Wendy sudah dapat uang muka juga Senilai 5.324.200 Banyak banget Itu dia Hitungin Iya Tadi uangnya sama kita Tadi uang udah sama kita Udah kita pegang dan harus dikembalikan Nggak bisa Karena udah masuk ke kita udah nggak bisa Dikeluarin Udah dibalikin Bener 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 Balikin dong enak aja Bapak tadi nyerahin ke siapa Eh saya nggak nyerahin ya Saya mau ke rangkas bitung Tiba-tiba duit saya diambil sama orang Lo tiba-tiba ngambil duit gue yuk Bilang mau ngamanin Iya mau ngamanin Mau ngamanin lo balikin Tidak bisa udah buat Iya Saya juga makanya saya kurang paham Saya baru pertama kali tepuk Tiba-tiba saya di tepuk aja Iya 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 Intinya kamu bukan model profesional Loh kok salah saya Tapi katakan Saya dikabarin dibatalkan Anda pelakunya makanya Anda penipunya Ini salah paham ini Ini jago acting Wen Ini pemeran utama wanita terbaik Hati-hati sama kata-katanya Oh Oh Ini data-datanya Oh Silahkan duduk anda Silahkan duduk Emelda Duduk dulu Kita akan interagasi dulu Emelda ini anda pemeran utama terbaik wanita Anda juga sekarang sering bermain Horor 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 Ini saya lagi gak acting loh Acting Ini saya serius loh How do we know How do we know Kamu tidak acting Kamu pemeran utama Terbaik Itu film apa Film apa ya Itu Horror 2013 Belenggu Belenggu Dan dulu kan lebih banyak Jenrenya drama Tapi belakangan jadi horror Gak apa sih Gak horror Ada psychological thriller Ada thriller Ada macem-macem sih Mungkin dark Ya generally Horror Tapi Aku main drama juga Tapi orang ingetnya Horror Tapi emang pantas ya main horror ya Dari karakter wajahnya Kamu cocok jadi penyanyi deh Saya ini sebagai talent management Kamu cocok jadi penyanyi Dia nyanyi Jadi presenter Kamu juga cocok jadi presenter Yang cocok nyanyi dia mbak nih Yang cocok nyanyi Yang cocok nyanyi Masa aku tadi dilewatin Kamu jadi aktor Kamu jadi aktor Saya jadi aktor Oh ini soalnya Ah gak bersalah nih dia nih Bagus Wah apa lu Tapi kalo dibandingin drama sama Trailer Terus sama horror Lebih menantang mana Lebih suka yang mana Sebenernya semua generasi menantang ya Even komedi aja tuh Sebenernya susah banget loh Oke Udah pernah terlibat di proyek komedi Udah Romcom tapi romantic Oh romantic comedy Berarti kak ini udah susah banget Iya Suka banget sama hal yang menantang Termasuk lagi kayak Semua genre film mau Terus suka tadi Naik gunung Oh engga Pecinta alam Iya pecinta alam aku Tapi anda termasuk beruntung loh Kenapa Sering naik gunung kan Tapi anda ngomong secara artikulasi jelas Kenapa Nanti selama anda naik gunung Tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik Emang kenapa Emang ada Ada satu temen saya Dia sering banget naik turun gunung Nah Tapi Mungkin disana tuh ketemu hal-hal yang Jaib Mistis Jaib Pas turun Sampai disini tuh kalo ngomong Depan sama akhir doang yang Misalkan gini Gimana Gue tuh Gitu Kayanya Kayanya Hal-hal mistisnya seming terjadi Ya Betul Pernah gak ngalamin hal mistis kayak gitu Enggak ngalamin Ya Namunan gak ada Tapi belum pernah sama sekali Belum Yang lain juga Tapi kayaknya itu bukan karena mistis-mistis di gunung Kenapa Ngomong bocannya aja kosong Gitu kan Iya Dan dia sering Temen saya itu yang sering banget naik turun gunung Iya Dia ngomong sendiri Dia ketawa sendiri Seperti kita ada gangguan gitu Iya Tapi katanya suka punya ini Aktifitas rutin keluar dari kejenuhan Saat syuting Iya dong kumpul sama keluarga Sekalian olahraga Ya itu salah satu Yang simple-simple aja lah Saya juga kebetulan punya tips rahasia Buat ngilangin jenuh Ah gimana Tapi karena ini rahasia Nanti aku sampein by way aja Minta nomor gak Emang sih tips rahasia Ingat Ingat Bobobo Bobobo ini Bobobo ini Takut 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 lah Kemarin Bobobo ditawar sama kijang kapsul gue gak kasih Itu terutama gak apa Kalo gue Jadi pacarnya Bobobo ditawarin kijang kapsul Hah Gue terima Gue ambil kapsulnya Kijangnya gue balikin Ini seharga kapsul doang soalnya Eh Bobobo lagi di Rusia katanya ya Ngapain Hah Uji coba nuklir Nah katanya kemarin itu proyeknya tuh gak jadi Nah itu 50 juta nya ilang Nah ini ada miskom saya lagi di gunung soalnya pak Wendy Saya di gunung Jadi gak ada signal Adika 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 Gimana sebenernya Gimana sebenernya Gue pikir ya Dia bela-belain jalan kesini tuh ada keputusan dia arahkan ke Wendy Iya Sampai sini dia gak ngerti cerita Iya Sampai sini dia gak ngerti cerita